U17 diterima oleh Bapak Kapolri dan seluruh jajarannya. Kami juga membawa tim kami untuk tadi memberikan paparan dan juga memohon masukan dari pihak kepolisian dan khususnya dari Pak Kapolri untuk persiapan daripada kejuaraan dunia U17 yang akan dimulai tanggal 10 November dan dimana juga pada tanggal 9 ada rencana Presiden FIFA akan langsung hadir untuk mulai juga melakukan beberapa kegiatan bersama Bapak Presiden. Nah Alhamdulillah kemarin sudah ada drawing atau hasil undian sehingga bisa mulai dipetakan bagaimana tentu persiapan daripada penyelenggaran khususnya dari segi keamanan, logistik, transportasi dan lain-lain. FIFA pun akan mulai membentuk kantor di Indonesia mulai tanggal 10 Oktober dimana tanggal 27 Oktober persiapan sudah harus 100% kelaksana karena itulah kenapa hari ini kami ingin bertemu dari pihak kepolisian untuk tadi mengsinkronisasikan hal-hal yang memang diharapkan kita bisa memberikan pertandingan U17 ini secara baik dan maksimal. Itu saja sementara yang saya bisa sampaikan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang termat Bapak Erick Toher selaku Ketua Umum BSSI beserta keajaran pengurus rekan-rekan objabat utama rekan-rekan media menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Erick Toher bahwa U17 akan segera digelar dan saya kira ini adalah salah satu ajang internasional yang diselenggarakan pertama mungkin Pak ya terkait dengan penyelenggaraan kita sebagai tuan rumah FIFA dan tentunya kami Polri menyambut baik dan siap untuk melaksanakan kegiatan pengamanan tadi diinformasikan bahwa akan diikuti 24 negara dan tentunya kami bertanya tentang detail-detail terkait apa saja yang harus kita amankan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang menggunakan standar FIFA oleh karena itu tentunya bagaimana mulai dari pengamanan terhadap kontingen FIFA itu sendiri dan tim terus bagaimana pada saat di dalam perjalanan kemudian pada saat latihan demikian juga terkait dengan stadion yang akan digunakan dilaksanakan asesmen disesuaikan dengan standar FIFA dan juga pada saat situasi kontijensi bagaimana agar kita bisa melakukan evakuasi penyelamatan baik terhadap pemain ofisial maupun penonton ini semua tentunya nanti akan bersama-sama kita laksanakan pengecekan di lapangan termasuk melatihkan supaya semuanya betul-betul siap prinsipnya Polri mendukung pelaksanaan U17 agar betul-betul bisa berjalan aman, lancar, sukses serta membawa nama bangsa Indonesia membaharum nama bangsa Indonesia mungkin demikian terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih mungkin terkait dengan standar pengamanan jadi sebelumnya kita memang sudah mempersiapkan karena kita tahu bahwa Viva memiliki standar yang sangat ketat sehingga kemudian beberapa waktu yang lalu kita telah mengundang pelatih dari Fundversity University untuk melatih model pengamanan disesuaikan dengan standar Viva namun demikian tentunya kita juga akan minta untuk dilakukan pengecekan evaluasi langsung oleh Viva sehingga kemudian pada saat pelaksanaannya nanti kita betul-betul bisa sesuai dengan standar karena ini sangat penting karena standar Viva ini tidak bisa diganggu tidak bisa diintervensi kita harus bisa menyesuaikan tadi untuk salah satu koordinasi dengan pihak kepolisian dan dibawa kemen Pak Kapori memang salah satu itu tadi flow daripada yang namanya lulu lintas apakah itu nanti diliburkan atau tidak nanti tentu itu ada pembicaraan yang lebih tinggi tetapi sekalian menjawab yang poin nomor satu bahwa memang kita itu ada target dari Viva kurang lebih 10.000 sampai 18.000 penonton untuk setiap pertandingannya dan itulah kenapa sejak awal Viva bersama PSSI mendiskusikan daripada pembagian tentu hasil daripada undian karena kan kalau undian kita tidak bisa mengatur nah kemarin terlihat setelah mendapat undian bahwa memang ya terima kasih juga kita mendapat grup yang baik ya tidak ringan ya yang baik disitu ada Panama ada Maroko ada Ecuador nah artinya apa tentu daya dongkrak daripada penonton yang ada di timnas itu menjadi penting juga untuk pemerataan daripada penjualan tiketing nah kalau kita lihat kemarin misalnya hasil undian kita lawan Amerika Inggris ya mungkin grupnya beda lagi tetapi karena itu grup kita baik makanya kemarin dari hasil keputusan Viva sendiri dan ditaruh di Surabaya dengan grup sendiri jadi benar-benar sendirian kita disitu tetapi dua grup lain ya seperti di Jakarta itu kalau tidak salah ada Brazil ada Perancis ada Inggris Korea itu memang akhirnya ditaruh di Jakarta karena kurang lebih di Jakarta itu ada lima tim besar disitu itu baru empat tadi yang saya sebutkan ada satu lagi lalu di Bandung sendiri ada tim Argentina ada Jepang ada Jerman dan ada juga tim yang kuat seperti Senegal makanya alokasinya dua grup disitu nah kalau di Solo sendiri ada Spanyol tetapi sama konteksnya yang membedakan Solo dan Surabaya itu kan Solo sampai semifinal-final di Solo artinya nanti tim nasional akan beralih ketika tentu kita doain sama-sama masuk 16 besar atau 8 besar artinya akan pindah kota nah disitulah hitung-hitungan kenapa kemarin dari hasil pertimbangan setelah drawing baru FIFA mengumumkan tempat daripada pembukaan dan tentu tim nasional berada jadi itu mekanismenya lebih kepada tentu pembagian daripada pertandingan yang supaya lebih seimbang sehingga juga menciptakan target penonton yang memang ditargetkan 10.000 sampai 18.000 penonton untuk pergimnya lebih ke situ sehingga kita kemudian kita kemudian persiapannya seperti kondisi dengan sejauh manusia siap kedua ini masih terkenal dengan akhirnya raga sebaik arena itu kan di kembali kemarin kita dan Kembali ya, kalau dibilang siap ya siap. Karena itu sejak awal saya bersama tim PSSI fokus kepada persiapan infrastruktur. Sejak awal. Karena tidak mungkin kita menyalahkan event U17 ini tidak sesuai dengan standar FIFA. Alhamdulillah kalau dari kami dengan PSSI sendiri sebenarnya kan sejak awal sudah membuat terobosan. Dimana inisiasi dari Pak Kapori waktu itu kalau bisa musim kompetisi ini jadwalnya sejak awal. Sehingga ada tentu pengawalan, pantauan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini pertama kali dilakukan. Artinya dengan kerjasama ini kita implementasikan kepada kejuaraan U17 mustinya bukan sesuatu konteks yang baru. Karena kita sudah sering bekerjasama. Nah tentu kalau mengenai pertandingan Liga ya kembali tanggal 27 Oktober semua stadion itu sudah tidak boleh dipergunakan. Dan bahkan sebenarnya sejak awal ini tentu tidak boleh dipergunakan. Tetapi kemarin saya diskusi dengan pihak Pak Basuki PWPR dan juga Liga memang kembali kita juga mesti apresiasi yang ada di Jawa Timur. Sehingga mundurnya kan cuma sehari. Artinya tanggal 24 stadion itu sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Dari persyarat bayar juga mengamini mereka akan tentu diskusi dengan Liga apakah itu menjadi rescheduling jadwal. Jadi semuanya jadi jadwal tandang atau tetap jadwal kandang tetapi memakai lapangan yang berbeda. Dan ini juga bagian tentu bagaimana kita mendorong daripada animo masyarakat yang ada di Surabaya untuk bisa mendukung full daripada keberadaan tim nasional. Nah konteks itu yang kita dorong kita memastikan bahwa terjadi sinkronisasi antara PSSI, Liga kepolisian ataupun dari pihak pertandingan yang akan terjadi di Surabaya itu. Mungkin menambahkan dari kami Polri tentunya menyesuaikan dengan jadwal ketentuan Liga ataupun terkait dengan kesiapan U17 sendiri kapan akan diselenggarkan. Polri akan mempersiapkan seluruh agenda kita memberikan masukan-masukan namun terhadap sesuatu yang sudah diputuskan pasti kami melakukan dukungan penuh terhadap keamanan. Apalagi saya kira perjalanan untuk bisa menyelenggarakan U17 juga bukan perjalanan yang mudah. Dan saya kira pada saat kemudian Indonesia bisa meraih kesempatan untuk menjadi penyelenggara, maka kami, kita semua tentu mendukung hal tersebut dan ini tentunya menjadi ujian bagi kita untuk bisa menyelenggarakan U17 ini dengan sukses. Apalagi Presiden FIFA juga langsung datang, turun dan melihat bahkan juga kemudian juga membuat kantor di Indonesia segera ini penghargaan untuk Indonesia dari FIFA. Dan ini tentunya harus kita jaga kehormatan ini dengan memberikan pengamanan yang sebaik-baiknya. Terakhir. 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 Terima kasih, mungkin terkait dengan irisannya dengan kegiatan pemilu, tadi kita sudah lihat bahwa untuk jadwal rangkaian pemilu di bulan November nanti kita masuk ke kegiatan kempen tapi masih kampanye tertutup, sehingga tentunya kami bisa maksimal untuk mengawal proses pengamanan U17 di samping, kita juga tetap mengawal dan menjaga tahapan pemilu yang saat itu sedang berlangsung. Saya kira ini semua sudah kita hitung dan kita siap untuk mengamankan kedua-duanya. Saya rasa perbaikan selalu ada lah, karena kita mengharapkan kan dengan adanya pertandingan U17 ini juga bagian kita merenovasi stadion-stadion sepak bola kita untuk standar yang lebih tinggi. Catatan kemarin parkir saja, karena parkirnya itu perlu ada pengaspalan dan akses ke stadionnya itu ada pintu tetapi kan tanjakan cukup tinggi. Jadi itu yang mungkin salah satu minor lah. Tetapi itu yang memang akan dilakukan untuk perbaikan daripada fasilis pendukung di Gelora Bung Tomo. Cukup? Terima kasih Pak.